Intro Yo guys, video ini bakalan spesial nih Karena kita gak cuma nge-review 1 TWS Tapi 3 sekaligus Gimana? Masih kurang? Oke, gue tambahin 1 buah smartwatch yang keren nih Tapi yang ini yang terakhir aja ya Kita bakalan bahas 3 TWS TWS ini dulu guys TWS yang pertama ini namanya Soundpeats Sonic Yang e-catching banget Karena dia punya lampu LED yang keren Di kedua belah sisi TWS nya Yang ini Soundpeats True Engine 3 SE Yang suaranya mantep banget Dan yang ketiga adalah Soundpeats Air 3 Yang selain ukuran boxnya kecil Charging case nya ternyata juga sekecil ini guys Ya buat kalian yang sadar Ketiga TWS ini asalnya dari Soundpeats guys Buat Soundpeats Sonic Di dalam boxnya ada kelengkapan kabel charger type C Dua pasang spare ear tips Manual book Charging case dan tentunya kedua in-ear monitornya guys IEM TWS ini punya lampu LED di kedua sisinya Dengan bentuk logo dari Soundpeats Yang menurut gue keren guys Untuk Soundpeats Sonic True Engine 3 SE Di dalam boxnya ada kabel charger type C Dua pasang ear tips silicon Satu pasang foam ear tips Buku dan kertas manual Charging case dan yang terakhir Kedua in-ear monitornya guys Ini bagus banget sih Gue baru pertama kali nemuin TWS Yang ngasih spare foam ear tips Di dalam boxnya Keunggulan foam ear tips ini dibandingkan dengan yang berbahan silicon adalah Dia lebih kedap suara Gak gampang panas Dan lebih nyaman untuk dipakai guys Jadi yang kupingnya suka gatel atau sakit pas pake IEM Foam ear tips ini bisa jadi solusinya guys Kemudian Soundpeats Air 3 Di dalam boxnya ada kabel charger Manual book dan charging case Beserta TWS ear budsnya guys Jangan aneh ya Kenapa dia gak punya cadangan silicon ear tips Soalnya memang model TWSnya adalah ear buds Bukan IEM atau earphone Seperti yang dua sebelumnya Soal fitting tentu aja Dari ketiga TWS ini Soundpeats Air 3 punya fitting yang paling kurang Kalau dipasang di telinga kurang ngesil Dan paling mudah jatuh saat dipakai aktivitas seperti jogging Tapi buat yang suka pake ear buds dibandingkan IEM Soundpeats Air 3 ini termasuk kategori ear buds Dengan fitting yang nyaman dipakai guys Bahkan di kuping tuh berasa lagi gak pake apa-apa Saking ringan dan juga nyamannya Tapi tenang aja Gak usah khawatir kalau TWS ini sampai jatuh Karena dia punya sensor proximity Jadi kalau misalkan lepas dari telinga Musiknya bakalan otomatis berhenti Di antara ketiga TWS ini Di kuping gua Soundpeats Sonic jadi juara soal fitting guys Meskipun Sonic dan True Engine 3 SE sama-sama punya sealing yang baik Tapi karena Sonic punya bobot yang lebih ringan Dia berasa lebih nyaman di kuping gua Untuk fitur kontrol Ketiga TWS ini punya gesture kontrol yang lebih lengkap Dibandingkan dengan TWS lain pada umumnya guys Seperti kita bisa mengontrol langsung volume dari TWS nya Yang berguna banget Biar kita gak bolak-balik pegangin hp kita Buat ngencengin atau ngecilin volume Selain itu ada juga gesture untuk mengaktifkan voice assistance Masuk ke mode gaming Menjawab atau menutup panggilan Bahkan menyalakan dan mematikan si TWS Tanpa memasukkannya ke dalam charging case nya guys Sekedar catatan aja ya Khusus untuk Soundpeats Sonic Dia menggunakan tombol untuk kontrolnya Sedangkan untuk dua TWS yang lainnya Dia menggunakan kapasitif touch Untuk ketahanannya Soundpeats Sonic punya daya tahan baterai paling lama guys Dengan durasi total sampai 35 jam Ketiga TWS ini juga udah aman dipake buat aktivitas olahraga Karena dia udah punya sertifikasi tahan semprotan air IPX5 Selanjutnya kita bahas gimana bunyi ketiga tipe TWS ini Mulai dari Soundpeats Sonic dulu guys Overall Soundpeats Sonic ini punya karakter suara yang warm Karakter bass nya megah dengan punch impact yang medium Dan ekornya lumayan panjang Mid nya termasuk clear Instrument-instrument yang ada di dalam frekuensi mid terdengar jelas Dengan posisi yang sedikit maju Dan untuk sektor high nya terdengar cering-cering Detailnya masih lumayan dapet Walaupun agak ketutupan sama bass nya Dan karakter treble nya ini gak pedes Alias tanpa efek nusuk-nusuk di telinga guys Soal teknikalitas Soundpeats Sonic ini punya sound staging yang cukup luas dengan depth yang lebih panjang dari width nya Imaging nya bagus dimana separasi antar instrumen di depan dan di belakang terdengar terpisah satu sama lainnya Untuk karakter suara Soundpeats True Engine 3 SE Menurut kuping gue TWS ini punya karakter yang lebih balance dibanding Soundpeats Sonic Suara instrumen di frekuensi mid terdengar dengan jelas Vokalnya terdengar clear, jelas dan enak terutama untuk vokal cewek Karakter bass di sektor low nya gue suka banget Walaupun bunyinya gak dominan tapi impact nya bener-bener dapet Karakter bass nya cepet, punchy dan tight Ini cocok banget buat dengerin lagu-lagu metal dengan tempo yang cepet Sedangkan untuk sektor high terdengar pas dan detail Bahkan lebih detail dibandingkan Soundpeats Sonic Untuk teknikalitasnya, TWS ini punya soundstage yang luas Baik width maupun depth nya Imaging nya juga bagus Posisi dan separasi antar instrumennya bisa dipresentasikan dengan baik sesuai tempatnya Nah yang ketiga, Soundpeats R3 Punya karakter suara warm yang lebih menyenangkan dari Soundpeats Sonic Bass nya sama-sama megah dan juga dominan Namun lebih nendang alias lebih punchy Dia gak terlalu beleber kemana-mana jadi gak menutup sektor suara yang lainnya Untuk vokalnya terdengar agak mundur dan kesannya sedikit mendem Tapi masih tergolong clear Sektor treble nya masih smooth diantara yang lain Tapi tetep, cering-cering nya masih dapet Soal teknikalitas, Soundpeats R3 ini paling luas soal staging dibandingkan 2 TWS yang sebelumnya Dengerin musik di TWS ini berasa lebih lega Imaging nya juga lebih bagus Posisi dan separasi antar instrumennya bener-bener terdengar terpisah Nah jadi guys, kalo soal suara Rekomendasi gue buat kalian yang bass head bisa pilih nih Antara Soundpeats Sonic atau Soundpeats R3 Tinggal kalian sesuaikan aja Kalian selera musiknya seperti apa Dan perangkat audio yang kalian inginkan seperti apa Entah itu earbuds ataupun earphone Buat yang suka TWS yang kolorasi suaranya lebih seimbang dan gak aneh-aneh Cocok juga buat dipake Untuk dengerin lagu-lagu metal Soundpeats True Engine 3 SE ini lebih recommended Selanjutnya kita bakalan ngebahas smartwatch mungil dari Soundpeats ini guys Namanya Watch 1 Smartwatch ini datang dalam box yang ditemani oleh kabel charger magnetik dan buku manual Hal pertama yang gue notice saat menjajal smartwatch ini adalah bentuk dan ukurannya yang minimalis Jam tangan seperti ini cocok banget dipake untuk acara-acara non formal Dan saat gue nyalain smartwatchnya, gue cukup terkesan dengan layar smartwatch ini Karena meskipun rasio screen to bodynya gak begitu tinggi Tapi ketajaman layarnya bener-bener memukau guys Ukuran pikselnya bener-bener rapat Sampai-sampai dia bisa nampilin banyak indikator di layarnya yang sekecil ini Untuk refresh rate sebenarnya tergolong standar buat ukuran smartwatch Tapi animasinya bisa mengelabuhi gue seakan-akan Transisinya ini bener-bener smooth dan responsif Ini sih bisa gue rekomendasikan buat kalian yang nyari smartwatch di bawah 500 ribu Dengan kualitas layar terbaik Fitur-fiturnya juga lumayan komplit guys Kita bisa memonitoring detak jantung kita Jumlah langkah dalam sehari Jarak aktivitas Jumlah kalori terbakar Dan monitor kualitas tidur Fitness trackernya juga banyak Ada jogging, jalan cepat, bersepeda, climbing, dan lain-lain Kecuali olahraga dalam air Yap, cukup disayangkan sih sebenarnya Gak ada tracker olahraga dalam air seperti berenang Mengingat smartwatch ini sebenarnya sudah punya sertifikasi tahan air IP68 Yang memungkinkannya tahan rendaman air dengan kedalaman 1,5-2 meter hingga 30 menit Tapi daripada jadi sport swimming smartwatch Soundpitch Watch One ini memang lebih oke buat dipakai sehari-hari Gimana menurut kalian? Tulisin di kolom komentar ya Nah kalau misalkan kalian tertarik mau beli Jangan lupa ya Beli dari toko resminya di Soundpitch Official Shop Di Shopee Karena bakalan dapetin garansi resmi 6 bulan guys Jadi kalau misalkan selama masa garansi ada masalah Tinggal diklaim aja Segitu aja guys Jangan lupa like, komen, dan share Subscribe juga buat yang belum Arief Amin dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Bye-bye guys